Seseorang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya tentang siapakah sesamanya manusia Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah perempamaan tentang seorang yang dirampok Yang kemudian ditolong oleh seorang Samaria Yang uniknya adalah di dalam perempamaan itu disebutkan juga dua tokoh Yaitu ada orang Lewi dan juga seorang Imam Yang sebenarnya kedua orang ini memiliki pengetahuan teologis yang sangat bagus Tetapi rupanya mereka memilih untuk tidak menolong orang tersebut Orang Samaria itulah yang kemudian menolong orang tersebut merawat dan naikannya ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu orang Samaria itu meminta kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu Dan dia berjanji akan memberikan uang jika uang yang dia berikan untuk merawat tersebut kurang Paling menarik adalah kita mudah mengatakan bahwa orang lain adalah sesama kita Tetapi peta persoalannya berubah ketika orang yang ingin ditolong itu Bukanlah orang yang masuk di dalam daftar untuk ditolong Tetapi orang Samaria ini telah menunjukkan bahwa Sesama manusia adalah mereka yang selalu membutuhkan pertolongan Mungkin orang Samaria ini dipandang sebagai heretik Sebagai anjing oleh orang-orang Israel Tetapi dalam segi kemanusiaan dia adalah orang yang sempurna Kita kerap kali mengutip berbagai macam ayat Alkitab untuk menguatkan iman kita Tetapi ternyata kelakuan kita tidaklah lebih baik daripada orang lain Karena kita tidak bersedia untuk menolong mereka yang mengalami kesusahan Jadi mari kita menolong sesama kita tanpa melihat latar belakang mereka Yang Yesus memberkati